Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para jurekan dan teman-teman semuanya Belagi di channel Okisudin ya teman-teman Dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi tips Bagaimana cara pengomboran Empat ekor bakalan sapi saya Yang baru saya dapatkan Dari yang sebelah sana itu teman-teman Ada jenis limousin paling ujung Bisa kita Zoom terlebih dahulu Ini ada Si Jaya teman-teman Itu ada Jaya Jenis limousin dugul Terus kemudian di sebelah tengahnya Ada jenis simental Yang sebelah sana Itu yang tengah Itu namanya antasena Terus sebelah sini Yang ketiga ini simental ini Namanya roki Simental Dari Mas Wajar yang baru saya dapatkan Terus kemudian Ini ada satu lagi yang belum Belum saya kasih nama teman-teman Ini simental yang kemarin Baru saya dapatkan Ini umur sekitar 10 bulan teman-teman Nah ini ada Kuwis nanti untuk teman-teman semuanya Bagi yang bisa memberikan sebuah nama Bagi yang bisa memberikan sebuah nama kepada jenis simental ini Nanti akan mendapatkan kaos Dari saya Dari Oswam Dan kaosnya seperti ini teman-teman Bisa Saya terlihat ya Bagi teman-teman semuanya Ini kaosnya Bagi teman-teman nanti yang bisa memberikan nama Saya lagi buat simental saya ini Nanti akan berhak mendapatkan Satu kaos dari saya teman-teman Nanti bagi yang saya pilih Nanti komentarnya akan saya kasih pin Kemudian nanti segera mungkin memberikan alamatnya Ini saya paketkan Terima kasih teman-teman Kita langsung fokus Ke menu komboran yang akan kita gunakan Untuk 4 bakalan saya Ini termasuk spesial teman-teman Ini baru 2 hari Sudah mulai mau makan komboran Cukup spesial Mungkin disana peternakan sebelumnya Sudah diajari Jadi tinggal saya meneruskan saja Oke teman-teman fokus Langsung ke menu komboran yang akan kita gunakan Bahan yang saya gunakan adalah Ini ada konsentrat Yang sudah saya mix Nanti teman-teman juga bisa lihat Bagaimana cara pengemiskan konsentrat Yang saya gunakan Nanti saya cantumkan di deskripsi Teman-teman bisa menggunakan Atau bisa melakukan Pengemiskan konsentrat ini teman-teman Ini bahan dari konsentrat Kolar sama katul Kemudian Ada ampas teman-teman Bisa dilihat Ini ampas Ampas dari pabrik pakmis sendiri Kemudian Ada air hangat Sebelah sini ada air hangat ya Terus menit ada garam Dan ada mix pro atau sejenis premix Yang mengandung vitamin, mineral, dan probiotik Teman-teman Ini kemarin saya dapatkan dari mas Imam Nanti bisa kita terapkan nanti Bagaimana responnya Karena mix pro ini merupakan salah satu suplemen Memperkuat daya tahan tubuh Tulang-tulang sama napsu makan teman-teman Oke kita langsung saja Ini untuk 4 ekor Kurang lebih sekitar 15 genggam teman-teman 10, 11, 12, 13, 14 Terus kemudian Air kurang lebih sekitar 3 ember teman-teman 3 ember hijau ini ya Oke Kepuk juga Kemudian Garam kurang lebih sekitar 4 sendok makan Kemudian ada Mix pro ini teman-teman Ini mix pro Ini kurang lebih sekitar 2 sendok Saya gunakan satu hari Sekali di pagi hari saja Terus kita aduk dulu Oke Kemudian Ampasnya teman-teman Kurang lebih sekitar Ya 3 Ember Nanti tinggal Menyusikan saja Tingkat Kekentalan Atau Ke Encerannya Dan sebelumnya Teman-teman juga bisa Melihat bagaimana Cara pembelajaran Dalam memberikan Konsentrat ini Atau Pomboran ini Teman-teman Di video sebelumnya Sudah saya tuliskan Oke Saya aduk Terlebih dahulu Oke Saya rasa Cukup ini Bisa sedikit maju Kita langsung berikan ke Simental ini Yang belum Saya kasih nama Teman-teman bisa nanti Apa namanya Memberikan Nama buat simental ini Nanti akan berhadiah Taos Bisa dilihat teman-teman Sudah langsung Lahap ya Sudah mau makan Kemudian yang sebelah sini Ada Rocky Simental Saya Ini sedikit Malami Apa ya Penurunan berat badan Karena mungkin sedikit Stres atau apa Karena mungkin Disana Belum terbiasa Menu Komboranya Sekarang sudah mulai Teman-teman Terus yang sebelah Tengah teman-teman Ini ada Antasena Simental Malfor saya Terus kemudian ini Ada Jair Jemis Limousin Yang ada di Handal saya Limousin Dukun Mulai Lahap Sudah ada Perkembangan yang cukup Bagus Untuk Tempat bakalan Saya ini Nanti kita akan Lihat Dari belakang Seperti apa Teman-teman Oke teman-teman Ini Jaya Sudah cukup Mengalami Perubahan Bisa dilihat Dari Tujung Sampai Bagian belakang Ini sudah Mengalami Perubahan Yang signifikan Ini Satu bulan Lebih Pas kekenyuntikan Dan Antasena Ini Jadi Sudah ada Sisi perubahan Ini teman-teman Sudah akan Bisa Apa namanya Melihat Seperti apa nanti Dari belakang Antasena Oke kita akan Lihat Wah ini Antasena Bisa dilihat Isi mental Malpoh Dari kandang saya Cukup bagus Ini Satu bulan Di kandang saya Sama dengan Si Jaya ini Yang Sudah Saya pindahkan Sebelumnya Di kandang Sebelah sana Sudah ada Sedikit Mengalami Perubahan Yang cukup Signifikan Dari Badannya Sudah Mulai Lahap Ini Limousin Betanya Limousin Dan Simentel Ada di bagian Kakaki Dan badannya Cukup panjang Limousin Tapi Kakakinya Tidak Begitu Besar Tapi cukup Kuat Untuk Menopang Bobot Badannya Kemudian Ini Antasena Satu bulan Di kandang saya Cukup Berat Nanti kita akan Lihat Bagaimana Awal mula Dia masuk Di kandang saya Teman-teman Bisa Lihat Memperbandingkan Awal masuk Dan Satu bulan Seperti ini Juga Nanti Ada juga Foto Atau Video Dari Jaya Ini Yang Sebelumnya Sedikit Mengalami Penurunan Performa Karena Mungkin Belum Mapan Setara Seluruhan Tapi Ini Sudah Sedikit Mapan Oke Kita Lihat Si Rocky Ini Si mental Malbor saya Ini cukup Bundle Karena Kalau Dimandikan Dia Tidak Mau Dan Selalu Bergerak Terus Kita Sambil Review Dan Sambil Lihat Perkembangan Dari Rocky Ini Seperti ini Satu Bulan Kurang Satu Minggu Berarti Sekitar Tiga Minggu Karena Selisihnya Sekitar Satu Minggu Ini Rocky Simental Malbor saya Juga Lihat Ini Kita Sambil Menunggu Habis Menunggu Komboran Pertama Nanti Kita Akan Memberikan Porsi Yang Kedua Dan Di Sebelah Sana Ini Ada Simental Nah Ini Yang Belum Saya Kasih Nama Seperti Ini Kondisinya Oke Teman Ini Simental Yang Baru Di Kandang Saya Ini Cukup Rendah Dibandingkan Kandang Yang Sebelah Sini Tingginya Perbedaianya Kurang Sekitar 15 Sentimentar Secara Keseluruhan Kalau Saya Pernah Membandingkan Tingginya Hampir Sama Dengan Ini Teman Ini Lebih Tua Di Kandang Saya Tapi Simental Saya Belum Saya Kasih Nama Nanti Teman Bisa Memberikan Nama Buat Simental Saya Cukup Besar Secara Physically Mantap Kakak Kakinya Cukup Besar Teman Ini Kemarin Saya Dapat Harga 18 Juta 500 Dari Mas Fajar Seperti ini Sapinya Simental Saya lagi Saya beritahukan Untuk Memberikan Nama Kepada Simental Ini Berhadiah Souvenir Atau Kaos Dari Kandang Osfam Ini Kemarin Roki Harga 18 5 Terus Ini Kemarin 19 Si Malbor Mantap Sekali Oke Teman Tadi Proses Pengomboran Yang Saya Lakukan Di Porsi Yang Pertama Nanti Saya Memberikan Porsi Yang Kedua Karena Ini Sudah Turut Dari Pambung Tempat Makanya Ini Simental Antasena Dari Kandang Osfam Yang Cukup Mengalami Perubahan Yang Cukup Gratis Satu Bulan Di Kandang Saya Sama Ini Si Jaya Teman Toki Dan Satu Lagi Memberikan Nama Nanti Berhadiah Aus Untuk Dari Kandang Osfam Untuk Teman Teman Yang Bisa Menjawab Terima Kasih Nanti Saya Akan Lanjut Lagi Memberikan Popsi Yang Kedua Terima Terima Kasih Ini Resep Menuh Komboran Di Kandang Saya Semoga Nanti Sapi Sapi Yang Ada Di Kandang Saya Bisa Tunggu Besar Nanti Insya Dalam Waktu 2 Bulan Lagi Atau Kurang Bisa 3 Bulan Nanti Coba Saya Keluarkan Lagi Di Depan Seperti Apa Nanti Perkembangannya Teman Bisa Lihat Apakah Resep Komboran Saya Ini Emang Bergisi Untuk Sapi Saya Atau Nanti Bisa Kita Lihat Bersama Sama Jangan Lupa Untuk Support Dan Subscribe Channel Saya Terima 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 Lagi Proses Pengumurannya Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Memberikan Nama Sementer Saya Ini Kuis Berhadiah Kaos Berupa Souvenir Dari Kandang Oslam Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Terima Terima